Dalam rangka melakukan pemataan Pondok Pesantren, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin beserta jajarannya melaksanakan monitoring ke Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Desa Sungai Salai, Kecamatan Candi Laras Utara. Dilaksanakannya monitoring penataan Arkan Mahat ini disambut baik oleh pihak Pondok Pesantren serta para santri dan santriwati setempat. Dalam kunjungannya kali ini, Haji Najwanor menyampaikan bahwa pihaknya ingin meninjau secara langsung Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini baik secara fisik maupun non-fisik seperti tempat ibadah, asrama, santri, para pengajar, serta yang lainnya. Dirinya menjelaskan bahwa secara administratif Pondok Pesantren ini sudah lengkap dan memenuhi syarat di mana beliau mendukung penuh perkembangan ponpes yang satu ini agar tercapai sesuai dengan cita-cita para pendirinya. Pondokan ini dalam rangka melakukan pemakaian pemakaian penuh pesantren dalam artian melihat secara khusus ya secara mendalam terkait dengan keberadaan baik sesuai penuh pesantren baik dari sini fisiknya maupun fisik fisik maksudnya dari sini bangunan serang pendukung, peribadahnya ada asrama-nya, ada santri-nya, ada kiai-nya Alhamdulillah secara keseluruhan secara administratif Pondok Pesantren Jaya sudah terpenuhi secara administratif kita dukung Pondok Pesantren ini terus maju berkembang sesuai dengan visi dan misi yang telah disiapkan oleh Pondok Pesantren Jaya Insya Allah ke depan Pondok Pesantren Jaya tempatan kita secara ini akan berkembang pesat sesuai dengan kita-kita para pendirinya di samping itu menanggapi kedatangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin beserta jajaran Ustadz Bakri sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena walaupun terbilang cukup jauh dari pusat kota namun pihak Kemenang Tapin berkenan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi Pondok Pesantren Nurul Hidayah Desa Sungai Salai Alhamdulillah Bapak Pesantren Nurul Hidayah Tim Liputan Tapin TV melaporkan Alhamdulillah Bapak Pesantren Jaya